Sejumlah merek obat-obatan yang mengandung bahan kimia berbahaya dirilis Badan POM Nasional. Modus peredarannya, obat-obatan palsu dan berbahaya ini dipasarkan melalui internet. Para konsumen obat-obatan kini harus lebih waspada. Badan POM baru saja mengidentifikasi 83 website yang memasarkan obat ilegal dan palsu. Operasi penjualannya dilakukan di 4 sarana distribusi, 3 diantaranya berada di Jakarta dan 1 di Yogyakarta. Berbagai jenis obat ilegal ini didominasi obat disfungsi ereksi, penurun berat badan dan female libido drug senilai 150 juta rupiah. Berbagai jenis obat yang menjanjikan cantik, langsing dan berkasa secara instan memang beredar begitu luas di pasaran. Bahkan sebagian besar adalah obat impor ilegal dan berbahaya. Iklannya pun terpampang di berbagai media, mulai dari cetak hingga online. Cukup dengan memesan secara online dan melakukan pembayaran transfer, obat pun akan langsung dikirim ke alamat pembesan. Konsumen pun harus cerdas. Produk luar negeri belum tentu menjanjikan kualitas prima. Beragam bahan kimia obat seperti sibutramid hidroklorida, sildenafil citrat, tadalafil, dexametason, fenilbutason, asam mepenamat, metampiron, dan parasetamol yang banyak ditemukan di berbagai produk obat ilegal terbukti mengancam kesehatan. Efeknya mulai dari mual, muntah, kerusakan jaringan dan organ, bahkan kematian. Maka penting bagi konsumen untuk mengenali keaslian produk sehatan yang dikonsumsinya. Maksud saya begini, kalau obat ya pergilah ke apotek, karena di situ adalah tempat-tempat yang besar. Toko obat memang boleh, karena memang toko obat adalah tempat-tempat yang resmi, tetapi bukan untuk obat-obat yang tanpa izin edar. Yang kedua, untuk masyarakat, lihatlah kemasan, apakah ada nomor izin edar, nomor persetujuan pendaftaran. Operasi pangnya kelima yang digelar badan POM bekerjasama dengan Interpol ini, membuat dua orang penjual produk obat ilegal online telah ditahan bares krim Polri. Bagi konsumen, lakukan pembelian produk kesehatan di apotek terpercaya. Pastikan kandungan, komposisinya, dan izin badan POMnya. Rizky Abadi, Jakarta